Oke teman-teman, balik lagi di Masak Asik, bikin masak jadi asik. Nah aku masih sama Lini nih, sekarang kita mau buat Molten Lava Cake. Telur, tepung, gula, mascarpone, coklat. Nah ini caranya simpel banget, sebenarnya nggak butuh banyak banget ingredient atau teknik dan singkat waktunya. Karena aku kadang suka penasaran gitu loh, kok bisa sih dalamnya tuh dia lumer gitu. Nah ini mau kita ajarin nih sekarang. Pemikiran orang awam tuh kayak dimasakin kali ya. Ada sebenarnya dua metode, nih sambil jalan aja ya kali aku jelasinnya. Kamu boleh tolong pecahin telur di sini nggak? Boleh dong. Oke. Jadi tuh guys, biasanya Molten Lava Cake tuh ada dua jenis. Ada yang bikinnya emang sengaja setengah mateng, kayak kita sekarang. Ada yang kalau originalnya nih, coklat kulang namanya. Itu pakai kue, adonan kue. Dalamnya tuh ditaruh ganache atau coklat truffle. Kayak perbandingan satu, banding satu coklat sama krim. Oh oke. Itu yang dimasukin itu tuh. Oh yang cara dimasukin. Iya. Kalau ini mau bikinnya caranya setengah mateng. Ini ada bawahnya air, atasnya bowl. Kita mau lelehin butter sama coklat. Ini kocok-kocok. Kocok. Boleh kalau kamu mau aduk-aduk-aduk sama gula. Gula, gulanya kalau gak mau pakai gula putih. Pakai gula aren juga bisa ya. Ini aku pakainya sedikit aja. Karena menurut aku coklat, apalagi pakai dark coklat. Kalau kemanisan tuh gak enak gak sih. Berasa coklatnya tuh jadi murah. Oh gitu. Kalau dark coklat. Iya. Oh. Saya baru tahu ya. Kalau itu preferensi. Ini menurut aku aja, pendapat aku aja. Ya rasa orang beda-beda ya. Iya. Kalau kalian gak mau coklat. Ini aku pakai coklat yang 60% sampai 70% cocoa butter. Apa bedanya coklat yang kayak gitu tuh. Coco contentnya lebih besar pastinya dong. Terus abis itu dia lebih mengkilat. Lebih produksinya tuh diolahnya tuh lebih sedikit. Kalau mau coklat batangan sebenarnya bisa. Cuman gulanya dikurangin aja. Soalnya kan biasanya udah manis tuh. Kayak coklat batangan yang tinggal makan gitu. Ini ada butter. Terus dioles-oles aja gini. Terus. Yang agak banyak ya. Terus abis itu dikasih cocoa powder sedikit. Biar gak nempel. Begitu. Oh terus gitu ya. Kayak disebarin gitu. Iya. Bisa sih sebenarnya orang-orang pakai tepung gitu kan ya. Cuman tuh biasanya kalau kuenya coklat. Enakan pakai cocoa powder? Enggak. Enggak berasa sebenarnya. Cuman kelihatan. Pas abis di-bake tuh kelihatan putih di luarnya. Apalagi kalau ini dia juga bening gitu ya gulas gitu. Iya. Kaca. Gitu. Gitu. Gitu aja sih. Kita gak mau coklatnya pecahkan ya. Ini coklat kita kasih garam. Biar balance manis sama asin. Terus aku berasanya tuh coklat. Apa makanan yang dikasih garam tuh. Aku tuh suka banget jadi aku pernah nyoba salah satu merek coklat. Yang tapi aku tuh belinya di luar. Jadi kayak disini gak ada gitu loh. Tapi milik coklatnya kamu pasti tau itu. Jadi rasanya tuh. Gak bisa disebut ya. Jadi mungkin disitu kayak rare gitu kali ya. Terus akhirnya aku coba rasanya tuh aman sama si salt. Itu enak banget. Iya kan. Jadi ada asin-asinnya gitu loh. Buri. Iya. Nah sekarang ini kan Flory udah pucat nih. Ini tinggal kita campurin semuanya aja. Ini coklatnya. Ini aku kasih tepung sedikit-sedikit aja bener-bener. Nah ini kita ada di sini. Itu ya? Iya. Simpel ya. Ternyata ya. Simpel ya. Ternyata ya. Nanti pas keluar dari oven itu. Atasnya tuh udah bisa dipegang gitu loh. Udah, tapi kalau digoyangin tuh masih ada jiggle, jiggle, jiggle gitu Nah ini kita masukin ke oven 200 derajat, cuma 8 menit Wow, cepet ya Cepet banget Oke, ini sambil nunggu, kita berberes dulu Jadi untuk teman-teman, jangan kemana-mana, tetap dimasak asik Bikin masak jadi asik Oke guys, kita balik lagi di masak asik Bikin masak jadi asik Nah sekarang kita mau ngambil coklat, mautin laba keknya dari oven nih Ya Kalarem sudah berbunyi 10 menit ya Yes Kita keluarkan Nah sekarang kita tinggal plating aja nih Udah jadi deh Oke, nah ini coklat molten labanya by aku dan Lini Bikin masak asik Bikin masak asik Wuuuh, panas yaa. Pukuk panas yaa. Enak banget. Enak. Beneran ya, enak yaa. Beneran, karena dia enggak yang cuman dalamnya itu softnya sederluarnya itu kayak ada crispy dikit banget gitu walaupun dikit tapi itu emang butuh itu gitu loh. Biar enggak semuanya soft banget di mulut gitu kan yaa. Nah ini kan kalau kebetulan kan aku udah masakin nih. Boleh enggak aku minta dinyanyiin dulu nih sebelum berpisah kita. Aku mau. Oke, dikit ya dikit yaa. Aku tak mampu melawan restu. Itu bener-bener dari hati loh guys, selirik dan nyanyinya. Oh iya pak. Makasih banget loh. Makasih juga loh ini emang banget. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi yaa in this show. Mudah-mudahan kamu juga bisa ngajarin aku lagi makanan-makanan yang gampang bisa aku masak yaa. Amin. Oke temen-temen, makasih udah nonton episode kali ini. See you on the next episode di Masak Asik Bikin Masak Jadi Asik. Da-dah.